Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute Kali ini kita akan mempelajari tentang BAB Sistem Koordinat Yang mana pada sistem koordinat ini ada beberapa sub-BAB yang akan kita pelajari Maka sebelumnya kita harus tahu apa itu definisi dari sistem koordinat Yang mana sistem koordinat ini adalah Suatu cara yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik dan garis Terhadap titik ataupun garis Pada bidang koordinat atau dua dimensi Atau ruang tiga dimensi Maka dari definisi ini Ada beberapa hal yang harus kita pelajari Yaitunya mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y Selanjutnya kita juga akan mempelajari Mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu yaitu H,K Kemudian yang akan kita pelajari lagi yaitu mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y Jadi inilah yang akan kita pelajari pada BAB sistem koordinat Maka sampai disini sobat 100 paham ya Jika sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Terima kasih telah menonton!